Ribuan pendukung pasangan calon Bupati Tapanuli Utara nomor uru 2, JTP Friends, hari ini menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tapanuli Utara. Dalam aksinya warga menuntut agar Komisioner KPU Provinsi Tapanuli dicopot karena diduga melakukan pelanggaran pemilu. Aksi demo yang digelar ribuan warga Tapanuli Utara ini berlangsung Senin siang di depan kantor KPUD Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Aksi digelar menyusul adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sejumlah Komisioner KPU Tapanuli Utara di kantor camat si Borong-Borong. Masa menilai Komisioner KPU Tapanuli Utara telah melakukan kecurangan pada saat proses penyerahan kotak suara yang berisi formulir C1 dari tingkat KPPS ke tingkat PPK. Warga mengaku formulir C1 belum dimasukkan ke dalam kotak berisi surat suara. Selain itu warga menuntut agar aksi pencurian surat suara yang dilakukan oleh suara oknum dari salah satu pendukung di tangkap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.